Kejahatan seks torsi kian marak di Indonesia berasal dari kata seks dan extortion yang berarti pemerasan, pelakunya memeras dan mengancam korban dengan menggunakan foto atau video intim korban. Umumnya pelaku mengancam akan menyebarkan konten intim tersebut ke berbagai platform media sosial. Namun tak jarang pelaku mengunggah konten intim tersebut tanpa memberi tahu korban dan tanpa mengancam korban yang tentu saja unggahan itu tanpa persetujuan dari korban. Kalau kamu merupakan korban seks torsi atau penyalahgunaan konten intim, berikut ini langkah-langkah yang bisa kamu lakukan menurut organisasi South East Asia Freedom of Expression Network atau biasa disebut SafeNet. Pertama, simpan barang bukti. Simpan semua barang bukti komunikasi dengan pelaku saat memeras kamu. Buat tangkapan layar komunikasi dengan pelaku. Simpan tautan atau link dari postingan atau akun media sosial yang dipakai untuk menyebarkan konten intim tersebut. Susunlah kronologi berdasarkan barang bukti. Simpan ini di tempat terpercaya seperti cloud storage service, Google Drive, atau media penyimpanan aman lainnya. Kedua, putuskan kontak dengan pelaku. Segera blokir kontak dengan pelaku. Kamu bisa mendeaktivasi akun media sosial yang digunakan sebagai titik kontak dengan pelaku. Setelah itu, lakukan pemetaan resiko. Cari tahu kira-kira informasi apa yang dipunya pelaku dan bagaimana cara memitigasi resiko yang mungkin akan muncul. Yang paling penting, cari tahu apa kebutuhan utama kamu. Ketiga, laporkan ke platform digital. Segera laporkan akun pelaku ke platform digital tempat ia memeras dan menyebarkan konten intim tersebut setelah merapikan semua bukti. Jika ingin mendapatkan pendampingan profesional, hubungi kanal-kanal aduan dan pendampingan dari lembaga terpercaya, misalnya Komnas Perempuan, SafeNet, Kominfo, LBH Apik, atau lembaga terpercaya lainnya. Ingat, ini bukan salahmu. Siapa saja bisa menjadi korban. Kamu tidak sendirian. Terima kasih. selamat menikmati